Kalau kita lihat radikalisme ini saya lebih banyak membaca dan mengamati itu mengaju kepada dokumennya Amerika Serikat. Tahun 2003-an itu dikeluarkan oleh REN Corporation. Bahwasannya radikal, ciri-cirinya itu hukum Islam misalnya poligami. Itu dianggap radikal kalau menyetujui dengan menganggap poligami tidak ada masalah. Kemudian yang kedua hijab, menutup awrot itu dianggap radikal ketika menganggap itu sebagai kewajiban yang tidak bisa diapekan. Kemudian tentang hukum pidana Islam, itu nanti juga dianggap radikal menurut dokumen REN Corporation. Kita melihat arah-arahnya ke situ. Nah poin keempat itu ketika penerapan hukum syariat secara baik di masyarakat itu akan menjadikan masyarakat yang adil dan sejahtera. Siapa saja yang perpandangan begitu, itu dianggap radikal. Nah kita melihat arahnya sekarang yang keempat ini. Yang poligami ini sudah lewat lah. Jadi ketika ada ustadz poligami dulu sempat heboh, dianggap tidak baik.